Saat korban ada di posisi bawah, pelaku membuka resleting celananya siap untuk memperkosa. Namun aksi bejat pelaku gagal sebab korban berteriak minta tolong. Video pria dihajar warga di sebuah konter HP tengah viral di media sosial. Pria itu dihajar karena hendak memperkosa pegawai konter HP yang berada di kamar mandi. Video yang beredar berdurasi 2 menit 10 detik dibagikan akun Instagram Admakambek dengan sebuah narasi pemuda ini babak belur dihajar warga usai coba perkosa penjaga konter. Dalam video itu tampak perekam merupakan salah satu pembeli di konter tersebut. Video itu dimulai dengan suara jeritan perempuan di dalam kamar mandi yang ada di dalam konter. Jeritan keras itu mengundang warga sekitar masuk ke konter dan menuju kamar mandi. Terlihat seorang warga mencoba membuka pintu kamar mandi namun terkunci dari dalam. Pengetahui pintu terkunci warga lain naik ke atas atap kamar mandi dan langsung menjebol atap dengan kaki. Pria itu kemudian masuk ke kamar mandi dan membuka pintu yang terkunci dari dalam. Dikutip dari sejumlah sumber, insiden itu diketahui terjadi di Kecamatan Bangil Pasuruan pada minggu 22 Agustus 2021. Pelaku adalah pemuda berusia 19 tahun bernama Ilmi Warga Orobulu, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, sementara korban berusia 23 tahun berinisial NZ. Ilmi melancarkan aksi bejatnya saat korban masuk ke dalam toilet dengan cara mendobraknya saat korban hendak mengambil udu sebelum sholat juhur. Sontak pelaku langsung merangkulnya bahkan berusaha menciumnya. Korban sempat berontak tapi kalah kuat hingga membuatnya jatuh terpeleset di kamar mandi. Saat korban ada di posisi bawah, pelaku membuka resleting celananya siap untuk memperkosa. Namun aksi bejat pelaku gagal sebab korban berteriak minta tolong. Pelaku pun berhasil diamankan warga dengan kondisi celana sudah melorot ke bawah. Sejumlah warga yang kesal pun beberapa kali tampak memukul pelaku sebelum akhirnya diamankan ke Polsek Bangil. Sementara itu, Kapolsek Bangil, Kompol Indro Susetio mengatakan percobaan pemerkosaan tersebut dilakukan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa. Namun kasus ini dilimpahkan ke PP Asatres Krimpores Pasuruan untuk ditindaklanjuti dengan dugaan percobaan pemerkosaan sekaligus melakukan tes kejiwaan pelaku. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.